KPK memanggil Sudin Ketua Komisi 4 DPR Republik Indonesia dari fraksi PDIP terkait kasus dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sudin akan dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi. Pemeriksaan terhadap Sudin, rencananya akan dilakukan pada hari ini saudara. Namun KPK belum merinci alasan pemanggilan Sudin dalam kasus korupsi yang menjerat Syahrul Yassin Limpo. Dalam dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, KPK telah menetapkan SYL, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta, serta Sekretaris Jenderal Kementerian, Kasdi Subagiono sebagai tersangka. Mereka diduga melakukan pemerasan dan gratifikasi. Informasi selengkapnya kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kopas TV yang sudah bersiap di sana, Nanda Aprilia. Nanda, selamat siang. Jam berapa rencana pemeriksaan untuk Ketua Komisi 4 DPR Republik Indonesia? Dan apa sebenarnya kaitannya dalam kasus ini, Nanda? Selamat siang, Sisko. Dan juga saudara hingga sampai dengan siang hari ini, sebetulnya kami masih terus menggali informasi baik dari pihak KPK, melalui kabak pemerintahan KPK, Alif Fikri, maupun pihak bersakutan. Artinya di sini Kepala Ketua Komisi 4 DPR RI, Sudin dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Belum ada pernyataan ataupun tanggapan, ataupun respons terkait dengan agenda hari ini, apakah jadi atau tidak. Namun hingga saat ini memang kondisinya kami masih terus menunggu, awak media di lobby gedung merah putih KPK. Seperti yang terlihat saat ini, Sisko, rencananya nanti dalam waktu dekat ini KPK akan menggelar press con, di mana salah satu narasumbernya ini adalah dari kabak pemerintahan KPK, Alif Fikri. Namun tadi terkait dengan apa sebenarnya tujuan dari pemeriksaan hari ini, ini tentu terkait dengan kasus dugaan korupsi yang terjadi di tubuh Kementan, salah satu tersangka yang sudah ditetapkan adalah ex-Mentan Syadula Selimpo. Jadi untuk pemanggilan ini, untuk melengkapi berkas perkara penyidikan dengan tersangka salah satunya tadi yang saya sebutkan adalah Syadula Selimpo. Kemudian tadi juga disampaikan, sebenarnya belum detailkan apa hubungannya Sudin, pihak saksi di sini dengan kasus atau perkara ini. Namun kalau kita melihat di sisi lain di sini, Sisko, di mana disampaikan dan juga kita mengutip apa yang sebelumnya disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK, Pediging Cimpol, Asep Guntur Rahayu pada 9 November 2023 kemarin, ia menyampaikan kisi-kisinya ataupun klunya di mana pemanggilan Sudin hari ini dengan kapasitasnya sebagai saksi, ini tidak ada kaitannya atas dugaan pemerasan jabatan, yang memang dugaan ini masuk disematkan KPK yang ditujukan kepada Ex-Mentan Syadula Selimpo. Ditegaskan bahwa KPK sebenarnya melihat ada motif lain atau motif baru di sini, setelah adanya expose ataupun gelar perkara tambahan, yakni adanya dugaan pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut pun ditegaskan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang menjelaskan motif lain ini berdasarkan expose satu gelar perkara, kemudian ini menjadi masuk dalam beberapa klaster dugaan korupsi yang dilakukan salah satunya adalah oleh Ex-Mentan Syadula Selimpo. Hingga saat ini memang belum ada penjelasan terkait hubungan antara Sudin dan kasus ini, namun kalau kita melihat dari sisi lain sebenarnya ini ada beririsan, sisi konon juga saudara, di mana kalau menurut dari keputusan rapat paripurna DPR RI untuk tupoksi komisi 4 DPR RI ini mempunyai ruang lingkup tugas di bidang salah satunya adalah pertanian. Ini artinya komisi 4 DPR RI memang mitra kerja dari Kementan, ini akan terus digali, karena rencananya KPK tidak hanya akan memeriksa terkait dengan ketua komisi 4 DPR RI, rencananya ke depan akan ada para anggota dari komisi 4 DPR RI yang juga turut akan diperiksa. Nah, sementara itu terkait dengan update Sudin atau pemeriksaan Sudin hari ini. Kembali ke studio Sisco. Baik, tentunya ini yang masih juga kami nantikan juga Anda dan juga saudara terkait masalah apa, kemudian keterkaitan antara Sudin, ketua komisi 4 DPR RI RI, seperti yang Anda sebutkan tadi memang beririsan seperti itu. Nah, tapi yang juga cukup menarik dalam kasus yang melibatkan mantan menteri pertanian ini, bagaimana untuk ketua KPK Firibahuri, baik di KPK maupun di kepolisian, bagaimana perkembangannya Anda? Ya, perkembangannya cukup panjang sekali Sisco untuk sampai dengan saat ini. Kalau kita bisa mengutip bagaimana perkembangan dari kasus Firibahuri, ya di mana salah satu yang ditujukan, kasus yang ditujukan kepada Firibahuri ini adalah dugaan pemerasan yang dilakukan atau dilakukan begitu ya kepada eks-mentan Charluya Senimpo. Sebenarnya hari ini, Sisco dan juga saudara, akan ada rapat koordinasi. Ya di mana sebelumnya kemarin dari Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kompis Pol, Truno Wisnu Andiko, ini menyampaikan bahwa surat supervisi yang disampaikan atau dilayangkan oleh Polda Metro Jaya kepada pihak KPK, ini sudah mendapat balasan. Artinya hari ini rencananya akan ada rapat koordinasi membahas terkait dengan surat supervisi balasan tersebut. Namun, tadi juga sudah dijelaskan dalam pengantar bahwa di Reskrim Sus Polda Metro Jaya, Kompis Adesafrisi Manjuntak, ini memeluarkan rilis tertulis, yang di mana untuk agenda rapat koordinasi membahas terkait dengan surat supervisi ini tidak jadi digelar hari ini, baik dari pihak Polda Metro Jaya dan juga KPK, rencananya akan kembali digelar di minggu ketiga pada bulan November 2023. Tidak hanya itu, kalau kita melihat dari sampai dengan saat ini sudah berapa jumlah saksi, total sudah ada sebanyak 75 saksi, Sisco dan juga saudara. Ini terdiri, 5 saksinya ini merupakan ahli, kemudian 70-nya ini merupakan saksi yang dimintai keterangannya. Jadi, hingga saat ini memang dari perkembangan kasus Vili di Polda Metro Jaya sampai dengan kemarin 9 November 2023 masih terus dilakukan, di mana yang terbaru memang hingga saat ini Vili Bahuri masih belum mendapatkan informasi kapan sebenarnya ia akan menyanggupi pemanggilan kedua yang ditujukan dari Polda Metro Jaya kepada Vili Bahuri. Karena yang menarik kemarin disampaikan alasan Vili Bahuri ini tidak dapat hadir karena adanya agenda internal dari pihak KPK yang dilakukan di Aceh. Kemudian juga tidak hanya di Polda Metro Jaya saja sebenarnya, Sisco, bahwa Vili Bahuri ini juga mengangkir nyatanya atas panggilan yang dilayangkan dari Dewas KPK terkait adanya dugaan pelanggaran etik. Ini artinya memang cukup panjang sekali, Sisco. Jadi, kita akan tunggu sama-sama sebenarnya bagaimana update dan juga pembaruan informasi terkait dengan kepastian sebenarnya kapan Vili Bahuri ini akan memenuhi pemanggilan. Sisco. Kepastian itu yang memang kami masih tunggu juga, Nanda dan juga saudara, terkait kemudian kapan Vili Bahuri bisa menyanggupi panggilan dari instansi-instansi terkait. Terima kasih, Nanda Aprilia, atas update-nya. Kami akan juga tunggu terkait masalah pemanggilan dari Ketua Komisi 4 DPR Republik Indonesia di KPK. Terima kasih, Nanda.